Kedua pelaku yang ditangkap merupakan eksekutor yang membakar rumah korban pada Kamis 27 Juni lalu. Polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap kedua tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam kasus ini. Petugas kepolisian juga masih terus menggali motif kedua pelaku melakukan pembakaran sehingga menewaskan korban beserta tiga anggota keluarganya. Selain mengamankan kedua tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti kendaraan pelaku. Kapolda Sumatera Utara, Komjen Polisi Agung Setia Imam Effendi dalam keterangan resminya mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Bagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvey dulu, memastikan dulu dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu dua botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pemakaran. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Bahwa dia menyemprot, menyiramkan campuran antara solar dan petrales ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun disamping ke arah kamar korban. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara